Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Atau di kampung ya, pulang kampung Ternyata saya bisa sering nih Akutansi, sering mau apalagi Oleh gimana dan sebagainya Kira ada gak berjalan-jalan punya, udah cukup Belum kawasan sekitar Untuk berbagi Apa katanya, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu agama Ilmu agama, iya Ya cukup, nah Kita jangan berbicara Harus sampai titik tertentu Baru kita bisa sering Jangan, ya secara kapasitas mungkin belum tentu Apa, maksimal Tapi apa yang saya punya bikini Sedikit yang saya bikini bisa bermanfaat Banyak buat orang lain Ya bagi kita sedikit, bagi orang lain itu luar biasa Ya, gitu Jadi saya pengen menambahkan mindset Ya kan, karena lujuk kita lah Sebenarnya poinnya, action besar Itu adalah metode peredian secara ilmu Pencapaian, ya action besar Kita bicara Risal, risal apa? Kita tarik mundur nih, risal apa? Risal Apa? Apa? Hasil Iya kan? Hasil ya, risal hasil Risal berarti hasil Hasil itu dironeh di apa? Dari Oroset atau action Kalau kalian action begini, hasilnya begini Kalau akan action begini, begini Berarti Risal itu dibangun dari Action Action Ya, action itu dibangun dari apa lagi nih? Kalian meraukan tersebut, kalian datang disini Dibangun oleh Mindset Mindset apa? Kalau pikir Ya kan tau kalian Wah berpikir, wah ini adalah penting Kalian adil Apa kalau maksud kalian? Apa sih? Hari minggu Kita kan harusnya Katai di rumah dan sebagainya Adil Mindsetnya udah berubah-ubah Pasti datang gak actionnya? Enggak, hasilnya jadi beda kan? Jadi kita dapat Benang-benangnya Dari result ke action Action ke mindset Mindset ke mana? Ke bentuk mindset Dari Data atau information Ya kan Kenapa mindset kalian dibentuk? Karena lingkungan Karena data yang mengalir ke otak kalian Informasikan data Ya kan Ada yang bilang teman-teman Ini gak penting acara di publika Atau di makar Itulah data yang masuk ke otak kalian Otomatis mindset kalian berubah gak? Berbentukkan Ya kan Otomatis actionnya jadi apa? Enggak hadir Eh, otomatis hasilnya jadi Berbeda Dia gak punya ilmu mobilisasi Ya, tapi kalau data yang hadir ke otak kalian Ya kan Atau yang masih mengalir ke pimpin kalian Itu udah positif Yuk, ini hadir nih Banyak manfaat Banyak ilmu Membawah dan sebagainya Otomatis Actionnya terbentukkan Wah, saya harus hadir Actionnya hadir gak? Hadir Hasilnya apa? Positif Banyak ilmu yang berlambang Nah, tempat itu udah terbukti Efektif Makanya hati-hati Data yang masuk ke otak kalian Ya kan Maka sehitungan itu berpengaruh Ya, kalau teman-temannya cuma Berjanjangan orang-orang gak jelas Ada teman-teman yang bergajulan Teman-teman yang bergajulan Teman-teman yang bergajulan Teman-teman yang bergajulan Teman-teman sebatasnya aja Secukupnya aja Kalau itu jangan satu Menjaga secara terohi Kita membatasi Jangan Ya, tapi kita beratasi Wah, hanya orang Ilmu-nya apa Waktunya membawah sia-sia Nah, kita hindari Nah, jadi kembali lagi Apa terpertama Information Kemudian ya, baru-baru Information terus ke Mindset Kedua Eh, ketiga ke Ex-sia Ex-sia Nah, kalau kita kasih use case Contoh Teman-teman yang comlode di wisudah nanti Ya, teman-teman yang comlode di wisudah Kira-kira hasilnya berbeda gak Yang gak comlode Berbeda Nah, hasilnya berbeda gak Berbeda Information dan datanya yang mengalir di otaknya itu berbeda gak Beda Jadi kita tahu nih Ya, jadi gak tukar ujung-ujung Bahasa ini ujung-ujung Atau gak tiba-tiba Kalian bikin comlode Bisa gak tiba-tiba Enggak, pasti ada perjuangan per semester Per minggunya, per harinya Ya, bahkan ketika saya dulu kuliah Terus juga pernah kuliah Dulu selesai kuliah Setelah habis ujian PTS atau pembuas Saya melihat, saya kurunin data saya Saya olah Buat sebenarnya saya Ini bagus, ini bagus, ini gila-gila Eh gila-gila, ini saya harus dimana Berpikir di otak kita, bener gak? Tapi kalau orang yang mesennya berubah Udah pasti pikirin Udah ujian, udah kuliah, udah bagus Ada yang mesennya terlalu mudah Tapi kalau orang mesennya terbang pun Motivasinya pengen apa? Pengen comlode Disini ada pengen comlode ya? Ada Tuh pengen, orang pengen juga beda Lalu cuman gak sama Pengen 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 Doa Jadi kembali lagi Nicene itu Dibangun oleh informasi Bahkan Seorang anak muda Yang ingin memimpin perusahaan Atau permainan sukses Dia kira Action nya berbeda gak apa yang Ke Surface tujuan beda ya kan nah nanti kita akan belajar saya pengen kita tahun-tahun tuh men-define satu apa? satu tujuan ya bahkan terus terang saya waktu kuliah S1 saya bikin list nih karena misalnya memenang okupasi disuruh bikin 100 ingin kita selama hidup tapi dibagi lagi ya secara lima tahun seharus muntahun kita pernah gak membayangkan lima tahun lagi itu jadi apa? pernah bayangin ya? berapa orang? ada juga satu tahun lagi deh satu tahun lagi kita dapat apa? itu seperti apa nih? setahun ya kesuami ya gak apa-apa itu masing-masing ya kan normal ada kesuami jadi kan gak apa-apa ada yang mau nikah muda ya silahkan oke kita kembali lagi pernah gak teman-teman melayarkan diri kita setahun lagi lima tahun lagi harus ketahukan gimana bayangin nah kita akan belajar ya jadi segala lagi saya hadir disini tidak ingin wah tujuannya pasti ingin biar kita semangat berorganisasi mungkin betul gitu gak? mensetnya wah ini Kang Daru datang disini untuk memotivasi biar biar semangat di bagi imbaka dan imamika ya saya katakan saya tidak saya bilang gak saya kalau rendah saya ngomong disini cuma biar kalau rendah jadi saya hadir disini buat teman-teman kalian buat pribadi saya bilang buat teman-teman kalian bisa lebih baik lagi bukan buat apa kalau kecil itu hanya efek samping aja oh kalian punya senangat di organisasi itu hanya efek samping tapi lebih dari itu saya pengen hadir disini untuk masuk ke personal kalian ya ini 100% buat dari kalian bukan wah tujuannya aku pengen biar aktifasi enggak kalau kecil lah tujuannya oke kembali lagi nanti kita akan belajar kita akan kembali sesi untuk tujuan kita berapa tahun kemudian bisa gak kira-kira? bisa bisa ya nanti berarti saya pengen extreme nya saya pengen kalian tulis di facebook bagian saya cita-cita kalian berapa tahun lagi misalkan 5 tahun 3 tahun lagi tapi bukan mengingatkan 3 tahun yang lalu saya pengen ini ternyata sekarang udah dicapai itu kalian mungkin dalam halnya nyes saya bilang wah saya bilang ternyata kalau gak saya pinta kesitu insya Allah kalau anak-anak kesitu ya beneran saya dulu waktu S1 waktu saya kuliah S1 saya pengen jadi saya jadi dosen kelas 2 cita-cita jadi teman-teman ketawain tapi alhamdulillah perjalanannya orang mudah-mudahan lulus S2 terus kemudian tambah lagi capek-capek ya jadi terus terangin saya dulu waktu kuliah S7 ya kan saya lagi nunggu dosen terdata saya bikin kedatangan saya tulis apa ya bagi saya pekerjaan saya jabatan pentinggi adalah ID Manager nama saya sebagai ID Manager ya Allah bilang kalau saya sudah menjadi ID Manager silahkan masuk kita hati yang yang di dekat ini yang yang di yang ya ini tiga yang tiga ini jangan menyelit nih jadi ya oke bisa lanjut oke bisa lanjut bisa ya jadi waktu itu ya jadi ya tinggal ini jangan lupa kalau ada uang ya saya di amarnya jadi adi jadi kembali lagi ya kan mindset kita akan mengalui makanya disebutkan di surat al-fahra itu kan kita berdoa bahkan orang yang berdoa itu termasuk orang yang sobong karena merasa dirinya itu bisa tanpa Allah tapi kita berdoa aja loh saya berdoa pengen jadi apa nih pengen punya mendaraan misalkan tapi tujuannya pengen mendaraan apa pengen biar amel jangan seperti itu biar bisa membantu bagi orang tua bahkan guru saya Ipo Santosa kenal Ipo Santosa nah itu dia pengen mandiri guru benua dia pencapaian begini saya ingat kalian katanya laki-laki sukses ini buat laki-laki ya laki-laki sukses berani itu susah berani tapi laki-laki sukses dia gak berani melihat keluarganya itu susah maksudnya bagaimana ya bagi dia dia berlaku kerja mati-matian silahkan maik motor tapi dia pengen keluarganya bahagia gak silahkan dia kerja mati-matian tapi istrinya suhu kerja lanjut ya kan mengurus anak berapa ya kan dia pengen gak seperti itu gak pengen ya makanya dia berani mati-matian hujur susah tapi gak berani ya kan hujan-hujanan naik motor memang romantis tapi kan loh kan karena kita harus membagiakannya tapi kita kerja setiap hari kerja tapi harus membagiakan ya bahagikan istri kita wah ini berani berani mati-matian keluarga ya keluarga kita gitu ya karena dia bertanggung jawab kalau dia bertanggung jawab otomatis dia kuliahnya bener gak bener nah dia ini jauh-jauh perempuan jika yang laki-laki gak jauh tapi masyarakat beragun karena apa yang kita lakukan hari ini itu investasi ke depan apa bedanya bisnis dengan investasi kalau bisnis kita lakukan sekarang akhirnya apa sekarang gak sekarang saya jual untungnya sekarang gak sekarang tapi kalau investasi saya keuangan sekarang untungnya sekarang gak tidak malah kalau kalian kuliah bener itu cuma investasi tapi kalian akan jadi sukses di kuliah hari seperti amal kebaikan seperti itu nah jadi seperti itu dan buat perempuan ya ini ada jurus maut oleh laki-laki ini ya ada yang bilang wah tinggal saya apa adanya pikiran mau gak mau gak mau gak mau gak mau gak ini perempuan yang laki-laki tadi udah ya yang perempuan tinggal saya apa adanya mau gak mau gak mau gak saya mau gak mau gak mau gak mau enggak beri masyarakat apadanya kalau kamu cuma terima apadanya menurut saya jangan mau terima apadanya sekarang tapi suatu saat janji dia harus bisa membahagiakan atau bisa mencapai tujuan-tujuannya itu kalau bilang terima saya apadanya kalau sudah nikah bertahun-tahun kok cuma makan lagi dong terima saya apadanya jangan seperti itu sekarang kalau tidak tapi harus punya tujuan sekarang pakai apadanya nanti nanti setahun lagi apa kalau saya akan belikan apa, belikan apa itu karena just mau ternyata terima saya apadanya jangan mau tapi harus punya komitmen dia janji setahun lagi oh bisa membahagiakan apa dua tahun lagi dan sebagainya gitu ya jadi itu sudah kebagian yang hati-laki gitu kan harus berani susah tapi gak akan berani warganya susah untuk kan naik motor untuk jalanan mau enggak terima apadanya jangan mau ya harus berusaha kenapa laki-laki kan susah seperti itu karena dulu dia gak berusaha maksimal kuliahnya gak beres ya kan kalau kita harus beres wah orang tuanya pengen kondangan gak maksudnya kalau ada naik motor ya kan minimal kalau punya kendaraan kalau ada boot drive ada boka dan sebagainya ya kan dan sebenarnya banyak cara untuk membagikan alam lain gitu tapi kan pernah berpikir gak untuk membagikan alam tua disini kan mungkin ada kuliahnya dibayar dibayar alam tua ada gak ada pernah bayangin gak wah setelah saya lulus saya ingin bagikan alam tua dan bagikan saya ada yakin aku baru hari ini buat pemikiran ya kan dan harus bisa memataskan diri itu saya sampaikan ya harus pantas dulu ya pantas dulu gitu saya pantas konglut eh bareng-bareng saya pantas konglut ketika konglut orang buahnya masih berpaku terharu ya kan anaknya kuliah itu berasa tapi kalau yang namanya dipanggil kita kayaknya sedih banget kayaknya begitu kan di berisi beris muda wis muda wis muda gitu kayaknya udah selesai itu sudah gue bantukan apa kuliahan udah hilang habis sudah gitu ada teman-teman semesta gimana nah kalau ada saya tanya udah berapa jawabannya apa 14 saya udah ada buka 15 gitu judulnya apa judulnya belum ada judul nah itu king juga nah jadi jangan sampai seperti itu harus di prepare ya jika orang baru menyiapkan satu langkah kita udah dalam arti misalkan catat tiga keperpus lihat catat-catat silipsi atau buka sahur ya bagi teman gue ngapain masih lama tapi orang yang berpikir jauh ke depan persiapan ketika orang baru persiapan kita udah udah punya bahannya dan sebagainya gitu ya jadi kita selangkah harus lebih maju oke itu benar-benar dari saya kita masuk ke materinya kita pendekatannya organisasi analogi apa yang kita dapat dari organisasi yuk kita sharing bicara organisasi kita analoginya apa nih sebuah apa organisasi organisasi saya pilih dua arah materi ini lebih hidup lebih interaktif lebih kena teman-teman karena soal motivator yang bagus itu ya oleh motivator yang berdampak pada lawan bicaraannya ya dan motivator terhebat dalam hidup kalian ini yang sama motivator terhebat dalam hidup kalian kalau dua ada lagi lain lain ketubuh ya apa lagi tidak ada siapa ada di sendiri ya orang kayak apa kalian ya bapak pekerja itu nah sekarang biar pendekatan yang kena kalian analogikan organisasi itu apa sebuah apa sebuah badan sebuah badan yang lain apa organisasi tubuh di badan tubuh di genesis kita selain bodi yang sama aja ini apa 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 keluarga 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 kayaknya gak apa-apa itu kan nenset pasti karena nenset terbentuk tadi ya apa lagi nih kita bebang aja ya misalkan salah set kurang nilainya enggak ayo apa sekumpulan kita teman apa sebuah 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 orang tidak apa lagi ya organisasi karena itu penting organisasi amus karena jadi misalnya paling kecil apalagi tadi tidak ada bilang sepulang forum ada yang badan, tubuh apa lagi sepulang sudah organisasi bagi kalian itu apa pasti saya yakin berbeda-beda karena mindsetnya berbeda-beda apa itu sebuah organisasi wadah jadi kalau dibahas tau ini bukan ini bukan kita ngomong benar-benar salah saya pernah sorry saya sampaikan saya pernah di forum dimana orang yang berbicara itu salah karena itu materi tentang kemampuan kita untuk berkomunikasi jadi bukan yang ngomong salah tapi yang ngomong salah karena materi bukan materi berkomunikasi jika materi berkomunikasi jadi dia ngomong berarti materinya ngapain gak komunikasi yuk silahkan sepulang 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 ini kita lagi apa ya perusahaan bahasa bukan ya kita langsung desain apa organisasi buat orang-orang sepulang ayo sepulang sepulang wadah gak apa-apa itu apa yang kita kita salah jadi kita masih belajar organisasi karena kalau definisi luas ya orang-orang itu yang paling sampai sebenernya banyak ya definisi organisasi itu banyak tubuh tapi kita bisa mengontensikan tubuh tubuh bergerakan apa yang menggerakan seorang tubuh itu apa kotak ya pikiran otak kepikiran tangan bergerak tangan kanan itu kan tidak langsung kita sudah secara bawah soal padar itu tapi kalau kita ada yang kendaraan otak saya menyuruh kita akan saya lurus tapi gak sinkron bukan lurus berarti ada masalah seorang 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 berarti ketika ada koordinasi yang gak bisa berjalan dengan mestinya ada masalah bener gak nah kalau kita ibaratkan koordinasi lah tadi tubuh yang kita analonikan itu sebagai tubuh bayangkan ketika ada petua HMJ menyuruh satu bironya atau departemennya untuk menjalankan satu event tapi gak jalan sebabnya tadi saya nyuruh tangannya sudah bergerak tapi gak jalan berarti ada masalah bener gak makanya bisa kita tahu apakah gak aktif orang yang hilang sebagainya jadi jangan sampai koordinasi itu gak berjalan gak fungsinya ada masalah semakin di biarkan semakin ada masalah banyak ya jadi bener-bener banyak definisi sebuah anak pagi organisasi bahkan pemerintah itu sendiri itu sebuah organisasi gak pemerintah presiden organisasi dia punya departemen kalau di perusahaan dia punya departemen gak iya karena di sini ada organisasi di kampus punya organisasi gak iya iya terus punya apa lagi dari keluarga tadi yang dibilang keluarga punya organisasi gak iya ada ayah ada ibu ada anak dan sebagainya dari hidup-hidup kita nih kita bisa organisasi kayak apa nih kalau dari tubuh tadi adalah anggota barat kita tapi kalau kita kalau kita meres adalah sebuah kegiatan kampus ya kan ya kita atau kelas aja kelas berarti punya organisasi gak berarti punya siapa punya 7 salah satu apa kompi atau ketua karena kalau kompi itu harus ada induknya dulu yang banyaknya kalau kamu ada kompi maksudnya ngomong apa nih fokus ke depan set ya fokus ya ada bakalan kerjaan jangan fokus tahan kudahan dulu ya kencang dulu ya boleh silahkan dinikmati gitu kan oke kita bisa lanjut lagi ya jadi organisasi uransi penting kenapa uransi penting karena event sebuah pemerintahan negara sampai ke pribadi kita itu kita manage tubuh kita itu organisasi termasuk ada UKM ada HEP ada organisasi akademik ada dan di pusat jadi pekerjaan semua gak? pekerjaan semua gak? ya sudah juga yang belum kerja ada orang siapa yang ingin tahu? 1 2 3 4 5 jadi yang lain pekerjaan semua ya ya nah ini untuk motivasi berorganisasi oke pake dulu nih perhatikan saya butuh perhatian 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 apalagi perempuan yang butuh perhatian juga ya oke kita kembali lagi di sini yang pekerja pasti punya organisasinya yang punya atasan ya kan kalau punya atasan pasti punya bawahan gak? ya mungkin kita pake atasnya gak pake bawahan atau dibalikannya ya kan pasti beragam ya tapi jangan merasa oh saya atasan ya disini ada yang oke pekerja semua ya mayoritas mayoritas pekerja semua ya udah bertahun-tahun masuk bekerjanya ya maksudnya udah lama-lama ya tapi pernah gak? dalam setahun kita tidak naik harun dalam organisasi kerja kita dari tahun pertama tahun kedua itu itu aja jadi operator jadi admin pernah gak kita? pernah tapi tahun ini begitu bener gak? iya tadi guru saya Kak Renisa Putra nyampaikan seseorang yang tidak apa satu tahun atau satu tahun lah ya tidak naik karir yang di organisasi berarti organisasi itu tidak merasakan manfaat adanya kalian di organisasi itu beneran? ya kalian merasa setahun kalian tidak naik karir kayaknya berarti sebenernya organisasi itu tidak merasakan kalian itu ada disitu dari efeknya kalian tidak ada dan saya rasa itu sakit buat dalam pekerja oh saya setahun gini-gini aja sakit tapi kembali lagi ya ibaratnya kalian bisa satu besok bisa satu lagi sakit gak? ya kan tadinya staff kalian operator kalian admin tidak naik karir sakit gak? ya ditanya orang udah berapa tahun jadi staff udah 5 tahun hampir lagi 5 tahun gitu tapi kembali lagi butuh sakit butuh bertumbuh ya kalau gak begitu kemana mikir wah enak aja enjoy aja bertahun-tahun jadi operator jadi staff tapi kalau kalian saya katakan seperti itu kalian masih mikir bertahun-tahun kalian gak kenaik karir ngapain berarti perusahaan itu gak gak merasakan kalian itu ada disitu dan untuk merajukan perusahaan ini gimana caranya ini kalian coba menyiapkan atau menyiapkan beneran coba lepas saya mau disen jawaban atasnya kalian apa? jawaban berarti sudah jelas tapi kalau jawabannya jangan itu nih saya butuh nih karena kalau gak ada anda ini kayaknya susah nih laporannya ini anda kayaknya punya potensinya luar-luar berarti udah teruji wah saya dibutuhkan tapi kalau itu saya putusnya kenapa gak ada yang dulu ternyata saya gak dibutuhkan nah kalian berpikir seperti itu jadi berani gak kalian menguji saya bermanfaatnya buat perusahaan saya itu tadi bertahun-tahun gak naik ketika pertanyaan saya bahasanya syukur waduh gak dari dulu seperti itu ya kayaknya sakit banget wah selama ini saya gak dianggap pak ya pak enggak dia bilang pak saya mau keluar pak oh silahkan keluar di sana atau keluar dari sekolah atau sekolah maksudnya begitu gak berani jadi kembali lagi kalian bertahun-tahun di HMJ bukan gak jadi pengurus gak jadi ketua mengapain berarti kalian gak bermanfaat ya karena kembali lagi ya kan hadis nabi disampaikan sebaru linas dan sebaru linas yang sebaik-baiknya orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dan kalau kalian bertahun-tahun gak naik berarti kalian gak bermanfaat ya seorang dapat gaji tunjangan gaji tunjangan apa lebih tinggi karena apa karena perusaha melihat anda tuh dapat banyak gaji seperti itu yang ada manfaat buat perusaha otomatis gajinya naik levelnya naik tapi kalau masih begitu aja perusahaannya gak ada kalian masih ada A tapi kalau ada yang levelnya manager silahkan kalau gak ada A wah kalau gak ada dia berarti perusahaannya biuh nih gak ada inovasi gak ada apa berarti kita payah lebih tinggi gak nah jadi kalian mau ke titik itu gak mau gajinya naik gak otomatis berkondensi dengan pemanfaat kalian di di dalam organisasi usaha tersebut ini saya dekatannya langsung ke kerja aja ya kalau kalian masuk berpikir jangan enjoy aja ber tahun-tahun jadi staff jadi operator jadi admin gitu kan ya gak tahu dia sepertinya apa bisa lulus 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 sama 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 nyesep-nya sama kayak Ayo apa bedanya upgrade atau upgrade? Kalau upgrade itu meningkatkan Oke, yang lain mungkin? Sama Sama aja Ini berbicara juga aja, perwakilannya sama-sama Jadi bener ya, jadi upgrade itu memperbarui Yang misalkan persentasinya 10, ternyata kali 30, kurang jadi 5 Itu upgrade, memperbarui informasi Tapi upgrade pasti ke atas Upgrade waktu kalian, berarti nikahin lagi Upgrade skill Ya mungkin downgrade Nah lo downgrade hari itu Downgrade, kalian jadi koordinator Pindah ke staff lagi, itu downgrade Ya kalau semester tinggal, semester satu lagi Don't upgrade Ya tapi kalau yang beda jumsat beda Nah jadi, hidup kalian itu harus upgrade, hari ini bisa apa Bahkan Pertanyaannya ketika kita ada orang sukses Kita melihat si A sukses Pernah gak gitu? Wah ini mah sukses Pernah gak? Ya Dan Dan ini Ilmu yang sangat baik Diterima Dan makanya Kembaliknya tadi Kita itu gak boleh membandingkan kita dengan orang lain Dalam makanya Apa selalu Wah ini lebih baik dan sebagain Belum tentu Ya bahkan Rasulullah bilang Kita selalu bandingnya kemana? Ke diri sendiri Hari ini harus lebih baik pada hari kemarin Kalau hari ini sama Dapat rugi Kalau lebih buruk Ceraka Sama aja rugi bayangin Karena hari ini memang bisa Wah Excel Kulian 3 semester Dari saling Sama waktu Excel doang Ilmu nya Rugi gak? Rugi Rugi Kalau lebih buruk lagi Dari yang bisa Excel Lupa gak bisa Berarti jadi apa? Ceraka Makanya Kita membandingkan ke diri sendiri Jadi jangan bilang Wah ini siapa Jadi sendiri aja Ya Gitu Jadi kita lebih fair Gitu Kalau kita lihat dia merasa lebih bagus Belum tentu Gitu Semua orang pasti punya ujian masing-masing Gitu Kita kembali ke Partili kita Dan kita udah bakal analogi Beberapa Nah Dari saya Dari saya Ini banyak kan Kalau kita bisa peningkatannya ke Apa nih Sebabangan rumah Ya Jadi rumah Ada fondasi Ya Ada fondasi Ada atapnya Ada ruang lain sebagainya Satu sama lain saling menangkapi gak? Ya Saling mengisi gak? Ya Berarti Hanya kalian di sebuah Ini hal-hal selesai hal ini Ya Kalau ada yang kosong Ada yang gak berfungsi dengan baik Ya kan kalau yang tinggal baik Bingung gak tuh Gak ada masalah kan? Gak ada masalah Makanya kalau ada Sebuah struktur yang gak jalan Bedara yang gak jalan Yang gak jalan Ya mungkin bisa aja jalan Tapi gak maksimal Akan terboboh-boboh Ataupun Akan terkendala Ya Seringin sih yang jalan itu Ketua nya doang Seringnya Habis saya rasa sekalian Ya kan Semuanya jalan ya Ya Jalan masing-masing Jalan sama saya gak jauh Ya Ini mah kalau kalian gak ada gak bisa Bisa karyan Wah saya nyumbang aja nih Makan saya nyumbang Saya gak bisa datang Kerja tapi tolong nih Makan saya nyumbang Karena kontribusi itu Tentu itu macam-macam Ada yang diisi tenaga Waktu Ya kan Mbak Diri Ada uang Ya kan Pikiran juga bisa jadi pikiran Wah saya punya itu gini Wah tanya banget Tapi dia harganya sedap Gak apa Kita hargai Tapi jangan sampai Cuma ngomong doang Harganya gak daftar Ngomong doang Gak seperti itu Ya Jadi semua kontribusi itu Banyak bentuknya Ya bahkan kalian Wah saya jangan ngomongin doang Ke anak-anak baru nih Bukan saya itu doang Misalnya Nah berarti Itu kontribusi dia Ya Jadi Dibagi perang Ya gak mungkin Cuma jadi ketua semua Atau ketua semua Jadi Bendara semua Pasti digatur Sesuai dengan apa Potensinya Seorang ketua yang baik Dia bisa melihat potensi Si A Bisa Apa Mampu bicara yang bagus nih Ya Ketika ada kebutuhan MC Dia diru si A atau yang lain Si A Nah Tapi kalau Bisa mengenali potensi Si Apa Sial yang sebut Ya gak bisa ngomong Suruh maju Nah jadi gak maksimal lah Cara Bener gak Nah seorang ketua itu gak punya potensi Mendalua Ini jangan gue Ngomong Bahkan ini gemas nih Ataupun bagian-bagian apa Oh ini Kayaknya Kata sukses nih Mungkin lebih keberdangara Karena bisa Kompensi uang Berdangaranya Ada yang lebih kebetulan Dan sebagainya Ya Nah Nah kita atur Halnya kita bola nih Yang laki-laki nih Ya main pusat atau main surat bola Gak mungkin kan semua jadi penyarang semua Nah kalau penyarang semua Otomatis apa Dengan serangan balik Nah habis Tapi kalau diatur Ya Tentunya ada ketua itu kapten Tapi ada juga lagi Yang di luar lapangan bola itu sama Pelati Bahkan gaji pelati lebih gede Ibarangin Kemainnya kadang Karena mengaruhi pelati Ya Makanya kalau di struktur KMG Selain ada pengurus Ada Ada apa Ya matang-matang ketua Jawaban dulu Berarti dia masuk ke mana DPO Kau mana MPO pak MPM Bahasanya MPO apa DPO MpM MpM Maksudnya apa DPO DPO Oke bahasanya mungkin macam-macam ya Ada DPO Intinya adalah Seorang steering committee Yang Monitoring Ya tapi ini bukan pengurus Ya seperti halnya Lembaga Perhatikan Seperti halnya lembaga pemerintahan Ada legislatif Esekutif Ya kan Esekutif apa Menjalankan Esekutornya Wali konta itu Tapi ada juga DPR Ya Yang menyimbangin Ya Ada lagi judikatif Jadi Balance Bayangin Kalau kalian pengurus sendiri MPM nya Enggak mantau kalian Kalian Enggak jalan Pasti Jadi Under control Jadi Gak Under control Tapi Bukannya 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 S1 S1 S3 B3 Bukannya Bukannya S2 S3 D3 Bukannya Bukannya jadi gunanya press ini pernah dibawakan oleh satu orang tahun 1960 jadi ada dua orang jadi ada seorang di daerah Nepal jadi disitu ada dari seluruh negara berlomba-lomba sampai melakukan gunung press bercoba-coba pandangan kuat dan sebagainya nah suatu kesempatan ini ada filmnya juga kalau tahu ya pernah nampilnya nah jadi ketika dia hapus itu dia butuh pemandu lokal orang situ ketika perjalanan sebut ya kan sekalian cerita ternyata pemandu itu keingin dan hiiri itu berhasil mengaklukkan gunung press dia satu orang pertama yang berhasil mengaklukkan gunung press dia turun tapi turun wakala sudah siap untuk memanjara ini pas ditanya si sarpa penakungnya itu sama anda sudah melakukan gunung press ya iya tapi ada wakala lain yang melihat wah dia kan dibantu oleh satu orang tadi ya berarti harusnya yang melakukan siapa? mandunya dia tanya ke pemandu yang wartawan tadi wah kenapa anda tidak melakukan sendiri? kenapa si dia yang melakukan? nah kembali lagi ya karena apa? tujuan, dia bilang begini tujuan si tenjing tadi tapi orang itu perusia itu dia pengen apa? pengen lalukan tujuan saya apa? bahwa saya ingin mendamili dia bahwa saya tercapai, bahwa dia tercapai walaupun secara kemampuan harusnya sampai pemandu bisa lebih jadi ketika sudah tinggal satu meter atau dua meter yang menyebutkan guncak dia mempersilahkan si tadi ini berlirik makanya dua orang tersebut dijadikan tangga bandara di Nepal ini kan yang mengenasi jalan tersebut jadi kembali lagi intinya setiap orang itu butuh pembimbing ya makanya ada pembimbing itu bahkan pembimbingan ini efektif ya even ya kan tapi mau kamu selalu salam ada pembimbingnya gak? siapa? siapa? oleh kajibril oleh kajibril beneran ketika ada orangnya dia akan kajibril ya kan? makanya metode-mentoring metode pembimbingan itu penting karena orang itu sukses itu ada pembimbingnya nah kembali lagi sama pembimbing kalau yang sukses disini semua sukses ya kan? kuliahnya sukses kerja sukses ya kan? tadi masuk ke kardis musli laporan musli yang tiga mandala laporan ya kalau misru ajri fahili bahwa kebaikan baginya pahalanya saya dapat pahala gak? dari atas saya dari umur dari saya misalkan di KMD dapat pahala gak? mengalir gitu makanya jangan bosan-bosan berikan pahala apa berikan sharing ya kan? kepada yang lain karena pahalanya mengalir bahkan ada kita buka kuasa menjadikan kardu kuasa pahalnya sama 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 mengurangi makanya yang tau itu kok berapa kuasa saya menyediain karena pahalnya sama pahalnya gak perlu kuasa tapi jangan tentang itu gak pernah kuasa tapi cuma menyediain doang ya kan? harus seimbang ya jadi kalau kalian semangat seperti itu perhatikan kalau kalian punya motivasi yang semangat apa motivasi kuah kebaikan ini akan mengalir ketika ada orang ada seminar kalian jantung sedikit kalian kecewa gak? kecewa gak? kecewa memotivinya secara hati kecil kecewa bosan kecewa ya kan? insya Allah semua kita tuh dihitung alanya yang mau datang banyak sedikit kesalahan ya gitu karena katanya dunia kita beribadah bukan karena orang bukan karena pengen dilihat si A pengen dilihat pengen dilihat jangan begitu taruh kecilan apa juga kita harapkan dirihan ya jadi sekali lagi fondasi kita lah sebagai rumah saling lengkapi satu sama lain ya sehingga pokok kuat ya kan? dan semakin membesar ya begitu nah kalau kita lihat disini organisasi rumah yang tersusun dari kalau kita analogikan ya diselesaian contohkan rumah ya fondasi rumah kumpulan dari orang-orang atau kelompok ya tiangnya dari visi-visinya jendinya dari kebersamaan atasnya dari rasa pemiliki perabotnya dari kegiatannya dan catalah ingin hati para pemiliki ini saya contoh aja mungkin ada lagi yang paling lain tapi saya ingin agar dari rumah di cara organisasi ini yang pertama apa piahnya adalah visi dan visi sebuah pene ki punya visi dan visi nggak? ketika apa bedain visi dan visi? visi visi bukan apa? apa? Ip2 kita kita udah saya saya apa? visi dan misi apa? visi tujuannya jadi visi adalah visi adalah tujuannya apa balik salen semaranya ada ramah dosen tetua baru ingin punya 10 tahun lagi balik salen jadi sebagai kampus IND berbasis islami terbesar di Bekasi itu tujuannya dia visinya dia visinya apa visinya bagaimana prosesnya untuk menuju titik sebut misalkan di tahun 2002 sebagai misalkan semangat saya punya sertifikasi misalkan tahun ini kampusnya seperti apa seperti apa jadi kembali lagi benar jadi visi adalah tujuannya apa visi adalah proses ataupun cara-cara untuk mencapai ke titik tersebut kalau kalian visinya dalam kompload secara pribadi itu visi visinya apa kalau konkret visi itu bisa diukur ya bisa dalam bentuk waktu dalam bentuk besaran ya kalian belajar apa? belajar ya itu gak clear gak serius dimana kalau misi itu tahun sekian 2018 eh 2008 jadi bagi kampus terbaik berarti tahun 2019 juga kan bertahap cara kampusnya signifikasi secara ininya nilai akreditasi nya semua jadi itu punya tujuan jelas jangan bisa terukur experiment ya mungkin misi itu gak terukur ya bisa gak mikirnya kalau kalian mengongrot misinya apa yang terukur apa ya kamu bingung kan berarti udara itu sudah banyak sudah jelas kayaknya mau maul juga kayaknya jauh dari harapan kayaknya ini buk ajaipan aja kayaknya tetap harus usah aja itu jadi ini ya misalkan apa misalkan secara nilai harus dijaga B semua ya konflik setelukur B kalau ada C berarti gimana dokterannya misalkan kemudian secara pencarian apa ini filmnya juga terukur ya ada nilai karena nilai termasuk bisa diukur nilai misalkan waktu tidak telah tidak ada itu bisa diukur gak makanya bahasa-bahasa misi itu di sekolah-bahasa terukur ya kalau kalian coba terspir lagi misi dari 5k ataupun 5k terukur gak ngapain biar ada organisasi ya seperti itu kalau pun di perusahaan terukur gak sebagai perusahaan terbaik di bidang apa misinya ngapain nah itu terukur ya dalam kita pasti ada visi ya treat your vision visi apa sih ada yang mengatologikan visi lah pandangan di masa depan itu misi eh visi jadi visi karena kalian tahu 2 tahun di 3 tahun lagi pandangan saya saya akan naik ke meja eh bisuda sebagai seorang yang hobbit itu pandangan saya jadi pandangan yang masukkan itu visi ya visi ya visi saya 5 tahun lagi saya akan naik ke pelaminan misalkan seperti itu aminnya kecam kalau itu visi gitu kan tapi usahanya gak ada gitu kan bisa membaiki diri bisa bekerja bisa duka anda aminnya kecenok amin betul ya jangan seperti itu ya jadi harus seimbang ya kalau abang kamu amin doa aku tidak usahanya jangan seperti itu ya visi dan visi kemudian ada kebersamaan ya kan akan akan seru akan baik ketika kita harus sama-sama ya kan bisa sendiri tapi sama semua ya kemudian nah ini rasa memiliki kalian kadang kurang untuk rasa memiliki ya merasa gak rasa memiliki kalian kurang oke seperti halnya dengan handphone ya kan kalian pakai terus ya kan kalian lalu gak pakai terus tapi udah hilang gue berasa ya karena sesuatu akan lebih berasa karena ketika sudah gak ada bener-bener gak kalau sekarang kadang orang tua ya biasa aja kalau udah kan sedih jangan seperti itu ya kalau dirawat kalau di ya kayak HMJ ini kan tiba-tiba udah lulus karena kan mungkin cuek-cuek aja lah HMJ buat apa sih bisa ngaktif kan udah lulus mau banyak organisasi pengen manage pengen bicara pengen komunikasi gue gak ngomongnya lagi udah gak kuliah lagi pak berasa oh iya belum saya ngapain aja gak ikut HMJ gitu kan makanya sesuatu angka-angka udah gak ada gitu makanya bukan ada maksimalin kalau saya jadi pengurus tapi kalau sudah seribu skripsi seribu bukan harian sempat gak ya mungkin sempat tapi gak maksimal makanya kalau ada hubang kalau punya tanggungan keluarga kalau punya tanggungan maksimalin ya dan kita bisa memanfaatkan organisasi ini semaksimal mungkin ini pengen itu kalau makan gimana ketika kalian butuh pelatihan apa nih salah Photoshop butuh gak betul kalau kalian gak ikut organisasi kalian pinjam ruangan pinjam lab bisa gak bisa tapi sulit pinjam ruangan susah buat apaan tapi kalau ini harus nama UKII.mj bisa gak mudah tapi kalau2 orang pinjam ruangan susah inginnya buat apa ribet maka fungsi ulihat itu kalian butuh skill apa ingkatkan, nah ini wadahnya gampang bikin pembicara, cari pembicara banyak pembicara-bicara yang lain nah terus perabotannya adalah kegiatan kualitasnya gak ada kegiatan atau ngapain gak ada transaksi kalau di perusahaan pun gak ada transaksi, gak ada penjualan kalian gajian gak kalau di perusahaan kalian gak ada penjualan karena kalau perusahaan perusahaan pekerjaan bisnis profit, ada yang mau profit profit, pasti ada transaksi awal dari sebuah penjualan kalau kalian gak ada penjualan gak ada uang masuk, gak ada income, kalian gajian gak? nah ujiannya kalian di PHK ya kan baru, berpikir kelas terusnya PHK karena ada buku yang bagus, The Power of PP benar itu bukunya Jain Setia Budi itu burung kita The Power of PP orang nampak PP itu akan atau buka jekeras ya kan? kalian udah hari H mau ujiannya atau kalian buka jekal ya? apa yang bisa di pinjemin? 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 ya kan? ya kan? kalian ketika mau hari H baru berpikir, waduh saya gak punya ujian ya, pekerja keras tuh wah, misi klinik, mana yang bisa di pinjemin 4? wah ini bisa di pinjemin ini pinjemin, duit ya kan? atau saya minta surat sabdi saya minta apa lagi ya kan? karena kepepet itu kadang membuat orang bekerja keras tapi kalau kalian gak mau pepet gak pernah mikir ya seperti kalian tadi setahun kalian naik karir atau pernah kalian gak dipakai sebenarnya ya kalian gak pernah kepepet juga ya tapi kadang seringnya tuh masuk itu SKS sistem sebut kemalang ya kan? dan itu terbuka efektif ya kan? belajar kalau ada ujiannya jadi yang seperti itu dicicil ya dan yang kemudiannya ujiannya adalah keinginan hati dari publik tapi mau ingin apa itu yang warna itu ya seperti ini pada wallpaper bagus ya kan? indah nah tapi sesuai dengan keinginan si pemiliknya yang MJ itu mau bikin seperti apa itu kalian yang punya kalian yang miliki ya bikin seru lah bikin MJ itu yang seru janganlah bikin gosan dan jangan ya bikin karena kumpul-kumpul aja yang perlu ada kegiatan bisa janganlah bikin apa jalan-jalan atau bikin jaket atau kompak itu bikin apa lagi bikin ha? ya bikin apa ya? bikin nyelam bikin apa? punya party kalian bikin jaket sekarang makanya biasa aja kalau udah lima tahun lagi makanya enggak agak banget mahasiswa kalau robo ini di balai ke depan kayaknya misalnya jangan berat itu lah itu lah berat karena begitu ya kan tapi bagian biasa aja kita kan tapi kalau yang punya rasa memiliki itu harusnya tapi ini juga malu jadi kembali lagi channel bikinan hati pemiliknya MJ ini maka atau kalian yang menjalankan ya yang hanya melihat bukan urus kalian yang menjalankan dari dalamnya bagaimana membangun loyalitas ya kalau karyawan lu biasa di pusat manufaktur loyalitas tak membatas ya kan dikerja kalau batas tapi gajit sebegitu aja ya kan sakit sama nasa aja ya kan butuh sakit untuk tumbuh nah kalau di organisasi kalian berpikir HMJ kalau berpikir negatif tapi kita kembali lagi bagaimana membangun sebuah loyalitas di organisasi pertama kita diteruskan di organisasi ya udah saya sampaikan niatnya terus 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 Oh terus kita akan bangun hubungan emosional yang dibuatkan antara-antara emosional itu bukan marah-marah orang kadang identik emosional itu bukan interaksi secara komunikasi antar-personal itu, itu emosional kalian ketawa itu komisional juga, saya punya emosional ke kalian saya punya ketawa itu komisional juga yang punya dari diri kalian reaksi itu emosional emosional itu tidak harus marah makanya dibuat seru jangan dibuat kaku ya kaya 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 kaku kaku banget jadi bangun hubungan jadi jangan buat kayaknya kaku, jangan seru aja nah itu yang ketiga nyaman ya sepainya dibuat saya tahu ada aksainya gak ada sepainya ya gak ada nah dibangun gimana caranya ya dibangun gimana caranya ya kan dihadirkan atau seperti apa tapi memang dilema nya kalau dikajuin satu sebenarnya masih pengen gak ya kalau dikajuin semuanya biaya nya gede jadi gak bisa dikajuin semua jurusnya begitu saya sebenarnya pengen pengen ngasin kasih asik tapi itu sebaikin asik biaya nya dan sebagainya ya pasti begitu alasannya tapi sebenarnya caranya kita nyaman minimal dibersihin dibikin sebuah papan ada tagline sejak ada yang motivasi setiap harinya misalkan di grupnya yang punya tugas dimotivasi gak misalkan semester 1 nih ada materi ini di sharing ya kan ini nyaman ternyata banyak ilmu nya nah itulah masih nyaman saling memahami ya satu tentang yang lainnya ini merupakan penting nih ya memahami si A ini si bu kerja ya kita pahami waktu ini gak bisa berarti bisanya apa uang kita pahami berarti uangnya tagi buat beli gorengan teman-teman yang lagi kerja dan sebagainya yang kelima bang kita baca mana-mana kemampuan 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 berbicara karena saya pernah interview beberapa karyakal karyawan untuk level kondiator sampai manajer yang dilihat apa yang pertama portfolio pengalaman kerja yang kedua skillnya yang ketiga ya ngomong-ngomong ya kalau kalian sebagai progamer pasti dikasih skill moding tapi kalau level kondiator yang manajerial ngomong-ngomong luang datang ngomong jadi bisa gini diskusi gak perlu praktikin apa gak yakin tapi kalau kalian datang gak pede itu kan bicaranya apa ya caput ketematis kembali lagi saham itu gak punya peningkatan secara skill ngomong depan bicara itu gak ada peningkatan saya dulu pertama kali masuk sebagai mahasiswa ngomong saya gelap depan beneran ya pak tapi biarannya waktu belajarnya ini ya kita lebih baik jadi itulah upgrading kapasitas bikin satu target nih temen-temen himamika targetnya apa tentu tahu bikin temen-temen himamika apa targetnya bikin ya kalau gak tercapai berarti salah lalu ngapain aja ya kan bisa buat menaikin karir silahkan himbaman silahkan dari sisi apa soft skill ataupun soft skill kemampuan body pemampuan apa ya pilih target maka berarti bisa membuat laporan pajak sama lupa di tes bisa gak kalau gak bisa ngapain aja politisasi tapi gak bisa tapi gak bisa waktu dan tenaga jadi diukur ya terus kemudian saling mengingatkan kebaikan ya pas terlalu banyak kebaikan dan mengingatkan kalau ada yang salah ingatkan yang kejujur dan kesemangat ada atau rupa terlalu semangat tiba-tiba hilang itu ada jadi aku rupanya yakin spirit ya ketika ada ujian atau apa atau tersenang ya nah terus ini salah satu contoh membangun organisasi sebagai lumayan nyaman kita harus mengenali siapa diri kita kemudian siapa kita berkumpul kemudian apa yang kita bisa berikan ya seringkali kita kembali nih perhatikan seringkali kita kembali apa sih HMGT bisa kasih apa buat saya kenapa kita berkumpul saya ikut di bangka ikut di mamika saya dapat apa bener gak kita minggu dulu nih kita masuk ke perusahaan tersebut saya dapat apa nih gaji berapa bener gak tapi bukan apa yang kita bisa berikan di online tersebut kalau kita bisa berikan yang terbaik kita harus mengikuti seringnya kita dibalik wah saya dapat apa ini dari di bangka saya dapat apa atau beasiswa saya dapat apa kalau kita kita harus beruluan belum kita menguagribusi tapi kita sudah bayangkan apa yang kita sudah berikan jadi akhirnya jadilah figure yang low profile low profile low profile ini kalau dikanteng itu orangnya low profile low profile tapi high cost high cost low profile sederhana tapi yang salah cuman sederhana mahal gak sederhana sederhana mahal kan mahal kan makanya low profile tidak apa sederhana tapi artinya mahal mahal yang lain bahkan kita bahwa biasa aja gitu kan namanya kami kita IPN nya tinggi ini mau profile ya kalau kita gak masuk di sederhana yang gak sederhana gitu maka lagi gak gitu ya maka maka rendah berapa ya berlian mampu menghargai ya ini maka menghargai masukan memahami arti itu terus jadi sebuah apa ya sebagai rumah kedua ya bukan istri kedua ya rumah kedua yang salah ya karena kalau kita udah kita aktif disitu ya kan totalitas pulang kuliah kita kemana nah itu loh maka buat kita tuh nah tadi masuk ke itu kemudian apa wah saya bisa ngapain kita bikin pelatihan photoshop kapa nih kalau membicaranya terus pilih pelatihannya bikin proposal nah itu lagi bagi wah besok saya ingin pelatihan web sama membicaranya ruangnya gimana nah itu karena berpikir kita harus punya ilmu nih gitu saya gak tau nih secara setahun mappingannya bikin apa aja kegiatannya saya gak tau mengarahnya kemana golenya apa terukur gak yang ada jawab ini di gunanya terlalu sana jangan terukur saya sebagai ketua saya selesai setelah tahun saya bikin anakku saya dari yang lebih fotosok kegiatannya terukur ya kan itu terus golenya saya dengan arti jika dengan belajar karena sejati kita sedang sedang kuliah dia sedang kuliah di universitas kehidupan yang kita harus belajar nah ini adalah pendekatan secara spiritual ini bahwasanya dari koko IMRG berkata jika dirimu tidak disebutkan dengan hal yang baik pasti disebutkan dengan hal yang gatil ya dalam artinya gimana? hidup kita maksudnya juga nih kalau kita dulu belajar ada yang bilang lagi gini ya pernah dengar? boleh ya apa tuh? bilang boleh jadi sistem itu awalnya tidak ada yang mengenal kalau ada? 1 yes or no jadi posisi kita ini kalau setiap latihan hidup kita kalau karena kebaikan keburukan itu aja gak ada yang tengah-tengah karena kalau kita kewantap bisa makan asis tengah nggak bisa, 1 atau nggak sama sekali ya itu dia jadi posisi kita 2 aja nih ya kalau ke dalam kebaikan ya itu aja kita ya nah ini ada juga ada dikatakan seorang manusia akan mengejar atau teman-teman tanya jadi ini kita menjaga hubungan teman nah ini agak murah nih saya ingin sampaikan tapi seolah-olah bersabda tidak akan bergeser kaki manusia jadi dia mati sisi ropnya sehingga ditanya kepada 5 hal yang pertama yang pertama umurnya buat apa ya terus masa mudanya ini masa mudanya kenapa di di saat khusus? karena itu masa produktif karena umur, masa mudanya yang ketiga apa harta tapi kalau bicara harta ada 2 sumber dari mana dia bisa buat apa makanya bahasanya tantang harta dari mana untuk apa di belajakan ya yang keempat adalah masa yang kelima adalah ilmunya nah mereka dapat ilmu ini kalian maafin gak? kalian diperhatikan gak? atau memang sederhana tempat lewat itu kalian bertanggung jawabkan ya jadi ya alhamdulillah teman-teman disini punya kesempatan untuk bisa mengembangkan hal ini termenumasi harapannya untuk bisa menggerakkan otaknya berpikir oh iya saya harus jalan-jalan berbaiknya nah saya bermanfaat ya yang lain mungkin sibuk dengar di luar tempat masing kita bermanfaat ya karena seorang beliader itu sadar namanya kayak bikin gondong yang mereka hiduplah buat orang lain jangan buat diri sendiri jadi hidup kalian jangan perasaan buat diri sendiri buat kuliah ini buat tiba-tiba hiduplah buat orang lain dan ketika kalian mau hidup buat orang lain sepertinya satu kalian gak boleh kaya kalau kalian mau hidup buat orang lain kalian gak boleh kaya kenapa kalian gak boleh kaya tau ya kaya raya ya gak mungkin kalian membantu orang jika kalian ke BNS ya kan kalian membantu untuk orang lain tapi paling suatu yang keluar kalian tidak masalah gak mungkin sekali mengisi training organisasi kalian tidak boleh organisasi ya kan karena di suatu yang mereka janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan ya kan jadi kalian jangan jadi berikan yang terbaik sesuaikan proksitaria ya masing-masing pasti punya skill gak berbeda-beda ya kan skill yang baik berbicara ngomong berarti jadi MC skill yang manage keuangan jadi benda arah skill yang jadi manage team berarti jadi ketua skill yang bisa ngomong orang banyak bisa bergaul berarti apa jadi humas ya itu kontribusi terbaik kita ya kan nah kembali itulah jadi motivasi kita untuk mengingatkan tiap akit kesempatan nah ini kita juga menutupu para tipis pergerakan mahasiswa ucapan menjadi berbangga kita-kita juga bergerak melakukan perubahan memberi contoh nyata ya kan think to believe but action to carry jadi berpikir besar nanti action nya tetap komplain yang kita bisa ya jadi Ibu Santosa menyampaikan yang nyaman belum tentu yang nyaman belum tentu baik yang suka menantang itu belum tentu baik apa yang buat yang bertumbuh itu terbaik ya jadi ini kata-katanya luar biasa yang nyaman belum tentu baik oleh nyaman yang gak pernah organisasi kayak kuliahnya nyaman belum tentu baik itu juga yang menantang lalu itu juga belum tentu baik kan ikut soal negosinya tidak belum tentu baik tapi yang membuatmu bertumbuh ya kan kalau di HBC bisa bertumbuh kemampuan saya kemampuan skill saya kemampuan skill saya kemampuan saya kemampuan saya kemampuan saya jasad untuk minyak kerja karena jasad gak semata-mata itu yang kita pakai wah jasad sudah memakai munjang tetap aja itu hanya menunjang tapi kemampuan kita berorganisasi ya arti saat ini adalah di masa depan ya kalian bayarkan seorang presiden tiba-tiba jadi presiden gak pernah pernah gak? pasti di dalam begonur sebelumnya wali kota bener gak? ada karir-karir yang bisa menurunkan dulu seorang manajer juga tiba-tiba pasti ada step D dari napol dari profesor di putih dan sebagainya dan seorang dosen saya dulu dosen sekarang dosen pasti itu saya jadi sebagai mahasiswa dulu semua ada tambahannya sekarang kalian jadi anak jadi punya orang tua satu saat 5 tahun lagi kalian jadi orang tua tapi kalian menyiapkan itu gak ya jadi kita harus menyiapkan di masa depan nah ini adalah segini inspirasi dari saya melukiskan melukiskan masa depan adalah jalan menuju kesuksesan ya terus harus berani jadi kesukses ya ini foto saya Wednesday bener-bener bener-bener ya setelah ini kartu-kartu lakukan ya bisa di nah jadi melukis masa depan adalah jalan menuju kesuksesan ya mungkin ada waktu sedikit saya pengen apa ya cita-cita kalian di masa depan seperti apa saya pengen tahu dan kalian coba enaknya apa ya tuliskan di daun bekas atau ngomong ngomong langsung atau lupa nih besoknya lupa tapi saya pengen itu akan kalian lihat ketika lulus ketika udah 5 tahun lagi kalian pengen gak ya kalau saya tulis di status kalian bisa gak ekstrim gak karena Facebook cuma ingetin kenangan 5 tahun yang lalu wah kalian pernah lihat ini kalau saya capai kalian bisa gak bisa gak bisa bisa ya bisa ya tapi karena saya mengajar beda-beda ya keluar Facebook tapi gak apa-apa coba tuliskan ya tuliskan cita-cita kalian secara pribadi ya satu aja satu dulu aja ya ya secara pribadi ya kan mungkin berapa tahun ya berapa tahun ya 5 tahun wah 10 tahun 2 tahun lagi anaknya udah paling lama-lama sekolah banget gitu kan mungkin 5 tahun lagi 5 tahun lagi gitu kan jadi kira kalian apa tulis di status web kalian ya kan kemudian untuk kalian yang berbicara saya ingin tahu setelah kalian selesai jadi pengurus atau jadi pengurus IMJ ini kalian mau dapat apa itu dulu deh ya tolong sampaikan pakai bicara tapi kalo yang pribadi itu kalian bisa di status Facebook Facebook aja ya Facebook ok set bisa bisa jadi yang hari ini yang pertama adalah kira-kira setelah kalian satu tahun menjabati pengurus dimakan atau memikah kalian pengen apa ketika PJ pengurus tercapai gak itu yuk silahkan satu orang satu eh cukup aku ya silahkan satu orang satu nih selama tadi terus jadi pengurus MJ di 5K dan 5Mika kalian ingin dapat apa terukur ya bisa bisa ya itu dulu setelah selama satu tahun setelah tadi ketua baru untuk saya saya ingin dapat apa ya silahkan bisa ya lebih unik bisa kan bisa bisa contoh silahkan silahkan yang simpel aja nih saya bisa apa kemampuan untuk silahkan dari sisi skillmu skillnya itu misalkan saya bisa photoshop saya bisa bikin website saya bisa menggunakan orang atau jadi MC saya bisa apa yang terukur saya bisa apalagi bisa memasang AC di sekret IMD saya bisa kak? bisa ya 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 setelah gitu ya bisa ukur jangan gak terukur gue tau gak terukur ya silahkan 3 menit 3 menit itu bikin 2 pribadi aja semua saya ingin apa wah saya pengen sekret saya buka saya saya ngasih beneran gak apa-apa ya kan saya pengen apa nih saya pengen bikin pelatihan apa bisa menurut saya terukur biar real pelatihan kita gak teman-teman keluar ya silahkan dibayangkan tapi kita kan minum ya silahkan di bidiknya hiç abone penda abone uh ag abone abone Terima kasih.